Siap-siap, pensiunan PNS bakal dapat transferan ke rekening dari tiga komponen tunjangan pensiunan yang siap dicairkan Juli 2024. Apa saja tiga komponen tunjangan pensiunan PNS yang akan dipastikan masuk ke rekening yang siap cair di bulan Juli 2024 berikut informasi selengkapnya. Bapak-Ibu, pensiunan PNS, ada tiga komponen tunjangan pensiunan PNS yang akan kembali dicairkan bulan Juli 2024. Tiga komponen tunjangan pensiunan PNS ini bukan hal baru lagi sebab sudah ditetapkan sejak beberapa lama waktunya. Pensiunan PNS semua golongan berhak mendapatkan tiga komponen tunjangan ini di bulan Juli 2024. Diketahui, pada bulan Juli 2024, para pensiunan akan mendapatkan transferan langsung masuk ke rekening di bulan Juli 2024. Bulan Juli 2024, pensiunan PNS tidak hanya mendapatkan transferan tiga komponen tunjangan saja, melainkan juga ada gaji pokok yang telah diberikan kenaikan sebesar 12% di awal tahun 2024. Lantas, apa saja tiga komponen tunjangan pensiunan PNS yang kembali cair bulan Juli 2024? Nah, sebelum kita masuk kepada tiga komponen yang akan didapatkan pensiunan di bulan Juli 2024, mari kita ulas sedikit terkait dengan besaran gaji pensiunan PNS yang akan dicairkan pada bulan Juli 2024, yang ditetapkan dalam PP nomor 8 tahun 2024, yang mana berdasarkan pada PP nomor 8 tahun 2024, besaran gaji pensiunan PNS yang bakal diterima pada bulan Juli ialah sebagai berikut. Untuk pensiunan PNS golongan 1 yang terdiri dari 1A, golongan 1B, golongan 1C, dan golongan 1D akan mendapatkan gaji pokok senilai 1A akan mencapai tertinggi Rp1.962.200, 1B akan mencapai tertinggi Rp2.077.300, 1C mencapai tertinggi Rp2.165.200, 1D mencapai tertinggi Rp2.256.700, Nah ini baru gaji pokok saja. Selanjutnya untuk golongan 2A, 2A tertingginya mencapai Rp2.833.900, 2B tertinggi mencapai Rp2.953.800, 2C tertinggi mencapai Rp3.078.700, 2D tertinggi mencapai Rp3.200.000, Selanjutnya untuk golongan 3, gaji pokoknya untuk 3A bisa mencapai tertinggi Rp3.558.800, 3B mencapai tertinggi Rp3.709.200, 3C mencapai tertinggi Rp3.866.100, 3D mencapai tertinggi Rp4.029.600, Selanjutnya untuk golongan 4, 4A tertingginya bisa mencapai Rp4.200.000, 4B tertingginya bisa mencapai Rp4.377.800, 4C tertingginya bisa mencapai Rp4.562.900, 4D tertingginya bisa mencapai Rp4.755.900, dan 4E tertingginya bisa mencapai Rp4.957.100. Jadi untuk masing-masing golongan ini memiliki nilai tertinggi yang berbeda-beda, sedangkan untuk nilai terendahnya ia sama, baik golongan 1, golongan 2, golongan 3, maupun golongan 4, memiliki nominal terendah mencapai Rp1.748.100.000, jadi nilai terendahnya sama, sedangkan nilai tertingginya berbeda-beda. Nah, itu terkait dengan besaran gaji pensiunan yang akan diterima di bulan Juli 2024, yang mana tadi hanya gaji pokok saja. Nah, selain gaji pokok, para pensiunan akan mendapatkan tambahan 3 komponen tunjangan pensiunan PNS, yang juga siap cair di bulan Juli 2024, mendampingi atau sepaket dengan gaji pokok. Ada pun 3 komponen tunjangan pensiunan PNS yang siap cair di bulan Juli, yang pertama adalah tunjangan pangan. Tunjangan pangan adalah hak bulanan pensiunan PNS yang harus diberikan PT Taspen, selaku mitra pemerintah, yang mana tunjangan pangan sendiri diberikan berupa tunjangan beras dengan besaran nominal 72.420 per jiwa, yang dikutip dari akun resmi Taspen tanggal 16 Juni 2024. Kedua, Tunjangan Anak. Pensiunan PNS yang memiliki anak, belum menikah, kemudian belum memiliki penghasilan sendiri, dan belum berusia di atas 25 tahun, masih akan diberikan tunjangan anak. Nah, itu ya. Tunjangan anak diberikan sebesar 2% dari gaji pokok pensiunan PNS sesuai dengan golongannya. Nah, berhubung karena gaji pokok sudah naik, tentunya tunjangan anak pun mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga, tunjangan suami atau istri. Dalam ketentuannya, tunjangan suami atau istri diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Sama halnya dengan tunjangan anak, tunjangan suami atau istri pun mengalami kenaikan karena berpatokan kepada gaji pokok. Ketika gaji pokok naik, maka tunjangan suami atau istri pun mengalami kenaikan. Tunjangan suami atau istri sudah menjadi hak bulanan pensiunan PNS, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Bulan Juli Tahun 2024 dipastikan, semua tunjangan yang telah menjadi hak pensiunan PNS ini akan dibayarkan langsung melalui rekening penerima dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itulah informasi tiga komponen tunjangan pensiunan PNS yang kembali cair bulan Juli 2024. Terima kasih. Terima kasih.